Halo salam rahayu teman-teman Masak enak yuk Sayur cabai kentang atau jangan lombok kentang Bahannya 1 kg kentang Sudah dikupas lalu dipotong-potong dadu kecil seperti ini Setelah dipotong-potong harus direndam air ya Supaya nanti warnanya tidak berubah menjadi menghitam Bumbunya 200 gr cabai dan 5 siung buang putih dihaluskan Ini ada 2 sendok makan udang rebon 5 ibu jari tempe kemarin atau tempe layu dipotong-potong seperti ini Ini penyedap ya Dan 5 siung bawang merah diiris tipis-tipis Panaskan 3 sendok makan minyak Masukkan bawang merahnya terlebih dahulu Tumis sampai warnanya kecoklatan dan wangi Masukkan udang rebonnya Ditumis berbarengan Sampai aromanya sedap Dan amisnya hilang Masukkan bumbu halusnya Cabai dan bawang putih Masukkan 3 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam Masukkan tempe layunya atau tempe semangit Lalu ditumis sampai airnya hampir habis atau aromanya sedap Seperti ini ya Nah Sudah berminyak seperti ini Beri penyedap 2 sendok teh kaldu bubuk Saya tambahkan 1 sendok makan bawang goreng Biar wangi dan mantul Masukkan kentang yang sudah kita tiriskan Lalu ditumis ya Bumbu dan kentangnya Agar rasanya nyatu dan meresap Setelah wangi Masukkan 1000 cc air Atau 1 liter air Tutup didihkan selama 20 menit Agar kentangnya empuk Setelah itu dibuka Udang rebon sudah membawa rasa asin Kita tes dulu sebelum menambahkan garam Rasanya Masukkan 2 sendok teh garam Aduk rata Tes rasa sekali lagi Gurinya sudah oke Masukkan 1 papan petai Biar lebih nendang Masukkan 65 ml santan kental kemasan Dan 2 ibu jari gula merah Aduk dan larutkan gulanya Agar rasanya menyatu Dan santannya tidak pecah Nah ini sudah oke banget ya Aromanya sudah oke Kentangnya sudah empuk Matikan kompornya Dan Sayur cabai kentangnya Atau jangan lombok kentangnya Siap disajikan Biar lebih Endes lagi Taburi dengan Bawang goreng Nah mantap Teman-teman Selamat mencoba Salam kuliner Nusantara Endes Surendes Maknyus Terima kasih telah menonton